Druna memberikan uang satu-satunya yang ada di dompetnya Eh, uang pelaris dari perjaka mesti tak masuk di dompet saja Buat jimat Loh, 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 duitnya mana ya? Mana uangnya itu, mana uangnya itu Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya Druna, sudah satu bulan lebih ia telah dirumahkan oleh tempatnya bekerja Gajinya yang tak seberapa sudah habis untuk menghidupi emak dan adiknya Karena ayahnya telah meninggal Sejak itu, emaknya mulai mencari pinjaman untuk kebutuhan sehari-hari Sementara Druna juga berusaha mencari pekerjaan lagi Setiap malam, ia sering termenung sendirian di tempat ia biasanya nongkrong Barang kawan-kawannya Tempat itu memang selalu sepi Tak ada lampu Dan ada di sisi kuburan kampung Yang hanya dibatasi oleh pepohonan bambu Namun sering dijadikan tempat nongkrong anak muda kampung Ketika mereka ada acara bersama Malam itu Ia seperti ngelantur dan berkata Aku minta tolong Berikan aku uang Hai penunggu kuburan Ia menunggu Tapi juga tak begitu berharap Karena ia yakin Meski dekat kuburan dan gelap Tempat itu tak seangker dugaan orang-orang Mungkin aku sudah gila Apa ini Terima kasih Kalau sudah kerja Nanti aku kembalikan Di dalam kuburan Sesosok makhluk raksasa hijau Memperhatikannya sambil menyeringai Dan dia adalah utang hai manusia Hahaha Bagi harinya Truna terbangun karena adiknya menangis Terima kasih Cuk 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 Iya Sabar ya adik Mak mau cari makan dulu Yang sabar ya Sudah Cuk Cuk Mak mau minjam uang lagi Ke rentener itu Ya gimana lagi leh Kita butuh makan Tenang mak Truna ada sedikit duit Bisa untuk beli makan sebungkus Dibagi per tiga Bentar ya Buli Pecel sebungkus Lau ayam Aduh Pelari sih Pembeli pertamanya masih berjaka Insya Allah masih berjaka Buli Yuk Ini mas Berapa Buli Sepuluh ribu aja mas Truna Truna memberikan uang satu-satunya Yang ada di dompetnya Ini Buli Pas Pelaris Pelaris Eh Uang pelaris dari perjaka Mesti ini tak masuk no di dompet saja Buat jimat Loh 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 Duitnya mana ya Mana uangnya itu Mana uangnya itu Aduh 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 uang Kamu dimana Ya Allah Pagi-pagi loh Kok yang sudah ada Toyol sih Bagi itu Truna Emak dan adiknya Makan sebungkus bertiga Truna merasa senang Bisa membuat Emak dan adiknya bahagia Walaupun untuk sesaat Maaf Mak Hanya ini yang bisa akulah lakukan Semoga nanti aku dapat rezeki lagi Mak Aku mandi dulu Mau nyari kerja Iya leh Jangan memaksakan ya nak Sedapatnya saja Iya mak Semenjak ia dirumahkan Setiap beberapa hari sekali Ia selalu mendatangi beberapa tempat Untuk melamar pekerjaan Namun Ia belum mendapatkannya Aduh panasnya Kemana lagi ya Saat ini saja Aku punya motor Aduh haus Ingin beli minum Tapi Duitku sudah habis Loh Ia kaget Karena ada uang 10 ribu Di dalam dompetnya Loh Masa Aku lupa ngasih duit ke Bully Jaya Ia bimbang Mau menanyakan ke Bully Jaya lagi Tapi ia butuh minum Akhirnya Ia putuskan untuk membeli minuman Segar Mas Ini kembaliannya Makasih pak Meski hanya minuman Tidak merasa sangat senang Lalu ia pulang Wah Seandainya saja Kak Jaya Pan ini terulang lagi Aku tentu bisa membantu emak Eh Coba ah Siapa tahu Loh Hah Truna kaget dan senang Karena diantara uang kembalian Terselip Uang 10 ribu itu Jadi ini cara kerja uang yang diberikan oleh penunggu kuburan itu Aku coba lagi ah Truna membeli beberapa makanan dan minuman Lalu ia lihat kembali isi dompetnya Lagi-lagi Uang 10 ribu itu Sudah kembali diantara uang kembalian Hari itu Truna membuat kejutan pada emak dan adiknya Ia membawakan makanan dan minuman Truna mengaku Bahwa ia sudah pendapat pekerjaan Sudah 6 bulan semenjak ia mendapatkan uang gaib itu Ia mulai hidup Ia mulai hidup bak bos kecil Beli ini dan itu Mentraktir temannya Mulai mengkredit motor Smartphone Dan sebagainya Dan yang paling penting Ia bisa membantu membayar kos Uang yang ia belikan selalu kembali padanya Dan jika ada kembaliannya Maka uangnya jadi bertambah Dan selalu bertambah Malam itu Tiba-tiba Truna dan emaknya kaget Karena adiknya yang sudah tidur pulas Tiba-tiba kejang Badannya panas Truna dan emaknya segera membawanya ke UGD Beberapa jam kemudian Mereka mendapat kabar Bahwa adik Truna tidak mempunyai harapan hidup Emaknya menangis sejadi-jadinya Truna juga sangat sedih Ia merasa Semua kenikmatan yang ia peroleh dari uang gaib itu Ini tak berarti lagi Lalu tiba-tiba Dia tersentak Ia curiga Jangan-jangan Apa yang terjadi pada adiknya Berhubungan dengan uang itu Tunggu disini sebentar mak Tunggu ya Sesampainya di kuburan Ia segera Lemparkan uang itu ke dalam kuburan Kembalikan uang ini Tolong Kembalikan adikku Tiba-tiba Dengar suara berat dari dalam kuburan Sesosok buta ijo Pun curi Janji adalah hutang Kau berjanji akan membalikannya jika sudah bekerja Itu sudah aku kembalikan Kembalikan adikku Kau tidak benar-benar mengatakan kembalikan uang itu Tapi hanya bilang Mengembalikan saja Maksudmu Aku tak paham maksudmu Manusia tidak akan pernah paham dengan jebakan bangsa ku Yang kau maksud dengan mengembalikan itu Adalah mengembalikan dalam bentuk imbalan Kami memilih nyawa adikmu Tolong kembalikan dia Apapun yang kau minta Adikmu masih kami tahan Dan jika itu yang kau minta Kami ingin kamu lah sebagai ganti adikmu Ya aku bersedia Keesokan harinya Adik Truna sehat kembali Namun Kini badan Truna mulai terasa Setelah Lama-kelamaan ia melemah Dan Sudah dua hari Ia hanya bisa berbaring di ranjang Emaknya berniat membawa Truna ke rumah sakit Namun tidak ada biaya Uang Truna juga sudah habis untuk biaya adiknya di rumah sakit Emak akan cari pertolongan ya Le Untuk mengobatimu Gak usah Mak Nanti juga sembuh Sudah Le Ini tanggung jawab orang tua Untuk merawat anak Emak pergi dulu Iya Mak Aku belum mati sekali Memakan energimu pelan-pelan Sampai beberapa hari kemudian Kau akan mati Tak lama kemudian Emaknya kembali bersama seorang ustadz Assalamualaikum Astaghfirullah Kau makhluk leknat Pergi Rupanya Mak Truna sudah curiga Ada yang tidak beres dengan penyakit anaknya Karena Adik Truna seringkali menangis ketakutan Seperti melihat sesuatu di tempat itu Bu Ajak anaknya keluar Saya akan bereskan penyakit mas Truna Iya pak ustadz Bismillahirrohmanirrohim Singkat cerita Truna telah sembuh Dan atas bantuan pak ustadz Ia mendapatkan pekerjaan Untuk mengurus masjid Mas Truna Jangan lagi terjebak Dalam perangkap setan Karena tim berdayanya Akan menyerumuskan Manusia pada Kesengsaraan dunia Dan akhirat mas Demisu Sarihah 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 Sarihah